Pada malam hari, seorang pria parubaya dengan perut buncit berdiri di sebuah ruangan. Tubuhnya dikelilingi oleh halaman web proyeksi virtual. Selama dia melambaikan tangannya dengan lembut, halaman web virtual ini akan menghilang, dan dengan klik ringan, dia akan masuk ke halaman web lain. Ini adalah komputer Dian Huang Star, dan proyeksi virtual telah menjadi kenyataan. Namun, dunia virtual legendaris, teknologi berteknologi tinggi yang dapat menarik kesadaran manusia ke dunia nyata virtual dengan bantuan helm virtual belum muncul. Namun, ada desas-desus yang beredar bahwa teknologi semacam itu telah muncul di Laboratorium Rahasia Federasi, tetapi ini hanya rumor dan belum dikonfirmasi. Konyol, ini benar-benar menggelikan. Apakah kamu pikir kamu bisa menulis novel erotis yang bagus hanya dengan menulis dengan santai? Aku tertawa lepas, penulis saat ini benar-benar meremehkan novel erotis. Tria parubaya itu mencibir. Namanya Mengfei, 35 tahun-tahun ini, dan dia adalah editor yang bertanggung jawab atas pinguin, situs web terbesar Dian Huang Star. Pekerjaannya yang biasa adalah meninjau novel, menemukan novel yang berpotensi, dan kemudian membiarkan penulis menandatangani kontrak dengan situs web, dan kemudian menjualnya. Masalahnya adalah dia belum menemukan novel erotis yang sesuai dengan seleranya selama beberapa minggu. Sebagian besar kiriman yang masuk ke situs web adalah sama, dan tidak ada hal baru sama sekali. Itu tidak bisa membangkitkan minatnya untuk terus membaca. Perlu diketahui bahwa novel erotis Dian Huang Star belum ditindak oleh pemerintah, yang menyebabkan maraknya banyak novel erotis dan munculnya banyak karya unggulan. Pendapatan yang bisa diperoleh dari novel erotis kelas atas tidak kalah dari novel populer lainnya, dan bahkan dalam hal volume penjualan, itu tidak ada duanya di antara banyak kategori novel. Ini juga menyebabkan banyak penulis datang untuk mencoba, ingin mendapatkan ember emas pertama mereka. Jangan mengira bahwa setiap novel erotis bisa menjadi populer dan disambut oleh pembaca yang tak terhitung jumlahnya. Nyatanya, bagi pembaca yang sudah membaca novel erotis yang tak terhitung jumlahnya, nafsu makannya sudah lama dimanjakan, dan mereka sama sekali tidak tertarik dengan karya biasa. Sama seperti seorang pengemudi tua yang telah menonton film erotis yang tak terhitung jumlahnya, apakah dia berpikir selama seorang wanita melepas pakaiannya dengan santai, dia akan bersemangat? Tidak, ini sama sekali tidak cukup. Pengemudi tua itu bahkan tidak mau repot-repot melihatmu, dan bahkan tidak menunjukkan rasa hormatnya. Lebih baik bermain game. Tentu saja. Mengfei berkata dengan emosi, dengan pensiunnya guru Zheng Hua dan guru Baupi Chang yang semakin tua, apakah tidak ada orang yang bisa menulis novel erotis yang benar-benar mengasihkan dan tidak bisa tidur di malam hari. Dia mendesah tak tertandingi. Sepuluh tahun yang lalu, novel erotis sangat bagus, dan karya-karya bagus muncul satu demi satu. Saat itu, dia kelelahan, kurang gizi, dan berbentuk seperti kerangka. Dia bahkan hampir tidak bisa lulus dari sekolah menengah. Dia tidak bisa tidur tanpa membacanya setiap malam. Tentu saja, lebih sulit untuk tertidur setelah menontonnya. Plot cerita yang seru dan aneh akan muncul di depan matanya. Pertempuran jarak dekat yang memompa darah membuatnya sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa novel erotis top sebenarnya jauh lebih baik daripada film dan karya TV itu. Karena itu, ia memasuki pinguin dan menjadi editor novel erotis. Sayangnya, sepuluh tahun telah berlalu, dan semakin sedikit novel erotis yang bagus. Bahkan ada orang yang berteriak bahwa novel erotis sudah mati, dan lebih baik menonton film porno. Ini membuatnya sangat sedih sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Itu sebabnya dia bekerja lembur setiap hari, mengawasi setiap karya baru, untuk menemukan karya potensial dan mengalahkan rumor tersebut. Sayangnya, sejauh ini, dia tidak dapat menemukan cukup untuk membuat matanya berbinar. Tapi aku tidak bisa menemukan novel erotis yang benar-benar bagus. Apakah itu benar-benar karena aku tidak memiliki mata yang bagus? Haruskah saya mengundurkan diri? Mengfei tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Karena dia mengalami krisis karir yang hebat dua tahun lalu. Saat itu, dia sedang berjalan di jalan raya dan ditabrak mobil magnet yang lepas kendali. Dia terluka parah di tempat dan dirawat di rumah sakit di tempat. Tapi setelah dia keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia mengalami disfungsi seksual dan dia tidak akan bisa berdiri tegak di masa depan. Penyakit semacam ini tidak dapat disembuhkan bahkan dengan teknologi modern. Itu adalah penyakit mematikan. Sejak saat itu, dia tidak lagi merasakan apa-apa ketika membaca novel erotis, seperti Jue Wax. Tetapi dia tidak memberi tahu perusahaan tentang hal ini. Sebaliknya, dia menyembunyikannya. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari perusahaan. Tidak, aku belum bisa mengundurkan diri. Jika aku tidak menemukan novel erotis yang benar-benar bagus, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Masa depan novel erotis tidak boleh hancur di tanganku. Masih banyak lagi kebutuhan pria menunggu kita untuk memuaskan, dan banyak anak muda membutuhkan pencerahan kita, bagaimana saya bisa menyerah dan menyerah saat ini. Ini adalah perilaku seorang pengecut. Mata Mengfei sangat tegas, mengungkapkan jejak cahaya suci. Dia seperti seorang martir, alasannya besar. Bahkan jika tidak ada yang memahaminya dan dia menderita tatapan menghina dari orang biasa, dia masih akan mati sembilan kali tanpa penyesalan. Lupakan saja, setelah membaca novel terakhir, istirahatlah, dan bangun besok untuk melanjutkan pertempuran. Dengan suara ding, novel baru lainnya datang. Mengfei meliriknya, sepertinya penulis baru, Black-Harted Wolf. Nama pekerjaan itu adalah Guru Bayrong. Ini adalah nama yang sangat baru. Namun, nama novel saja tidak cukup. Yang penting adalah plot dan isi ceritanya. Mengfei mencibir. Dia telah membaca banyak buku dan sangat pilih-pilih tentang karya-karya bagus. Bahkan jika itu adalah penulis baru, jika itu tidak baik, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Hah, protagonis sebenarnya adalah seorang guru. Guru ini tidak buruk. Dia masih muda, cantik, dan memiliki sosok yang seksi. Dia benar-benar menikah di usia muda. Berengsek. Ketika saya masih muda, mengapa semua guru adalah bibi? Tidak ada perasaan pubertas sama sekali. Mengfei dipenuhi dengan kebencian. Dia terus membaca. Berengsek. Kepala sekolah ini adalah binatang buas. Dia benar-benar menggunakan posisinya untuk bergerak secara terbuka pada bawahannya yang cantik. Tak tahu malu sampai ekstrim, dan dia bahkan punya suami. Dasar monster, apa menurutmu dengan melakukan ini dan menggunakan posisimu untuk mengancam orang lain? Mereka akan patuh. Jika saya benar-benar menuntut Anda, saya akan masuk penjara. Sial. Dia benar-benar menurut dan tidak berani melawan. Bayrong, kamu seorang guru, dan kamu punya suami. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tahan dia untukku. Sialan, ini terlalu tercelah. Apa yang terjadi dengan sekolah suci? Bisnis tak tahu malu seperti itu benar-benar terjadi. Guru yang begitu cantik begitu mudah dimanfaatkan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Dia langsung memukul homerun. Ini terlalu mengerikan. Namun, novel harus seperti ini, sederhana dan lugas. Mengfei benar-benar tenggelam dalam dunia novel. Dia menemukan bahwa plot berikut semakin intens. Pasangan selingkuh ini tak hanya main-main di sekolah, tapi juga di rumah. Pada akhirnya, sang suami tiba-tiba kembali, dan persekongkolan itu tiba-tiba berakhir. Sial, sudah hilang. Kenapa hilang? Kepala Mengfei terbakar amarah. Dia terbakar dengan kecemasan. Dia hanya ingin memukuli penulisnya. Itu hilang pada saat yang paling penting. Bagaimana dia bisa hidup? 12. Pekerjaan ilahi? Ini jelas merupakan pekerjaan ilahi. Mengfei sangat bersemangat. Sudah berapa lama? Satu tahun? Tiga tahun? Atau lima tahun? Dia tidak ingat sudah berapa lama sejak dia membaca novel erotis semacam itu. Dia menderita disfungsi seksual, yang merupakan penyakit mematikan dalam istilah medis. Namun setelah membaca novel ini, dia justru merasa-rasah dan tidak bisa menahan diri. Jika ini bukan mahakarya, lalu apa? Tanda tangani? Aku harus segera menanda tanganinya. Mengfei tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya. Jika dia tidak segera menanda tangani karya ilahi seperti itu, dia takut dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Keterampilan menulis ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar mengakar di hati orang-orang, seolah-olah peristiwa nyata terjadi di depan matanya. Ini sudah merupakan keterampilan menulis yang mendekati kesempurnaan. Orang yang bisa menulis karya seperti itu pastilah karakter tingkat master. Dia tidak tahu berapa banyak film yang dia tonton sepanjang tahun dan memiliki pengalaman klinis yang kaya. Mungkinkah Tuan Zheng Hua secara pribadi menulisnya lagi? Memikirkan hal ini, dia segera melihat informasi kontak penulis dan beberapa informasi. Dia langsung tertegun. Orang yang menulis karya ini bukanlah seorang master, melainkan seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun. Kapan seorang siswa sekolah menengah memiliki keterampilan menulis seperti itu? Dia benar-benar menulis karya tingkat master seperti itu. Mengfei tidak bisa mempercayai matanya. Dia memastikannya lagi dan lagi sebelum dia benar-benar yakin. Karena ini adalah informasi yang diisi oleh penulis sendiri, dan diverifikasi dengan cermat oleh KTP-nya. Sangat tidak mungkin untuk memalsukan. Itu benar, ini jelas seorang penulis jenius, superstar yang sedang naik daun di masa depan. Mungkin dia bahkan bisa melampaui pencapaian master Zheng Hua. Mengfei tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Dia tidak peduli sudah larut malam dan segera menambahkan nomor pinguin penulis. Dengan ding, verifikasi teman langsung disetujui. Apakah itu berhasil? Mengfei sangat gembira dan segera menjalin komunikasi video dengan pihak lain. Segera sebuah gambar datang dari sisi lain. Seorang pria muda berpakaian kasual putih dengan wajah lembut muncul di depannya. Apakah kamu guru serigala berhati hitam? Dia bertanya dengan hati-hati. Pria muda itu tertegun. Dia tidak mengharapkan seseorang memanggilnya seorang guru, tetapi dia dengan cepat bereaksi, Ya, saya adalah penulis yang baru saja mengirimkan novel, Black-Harted Wolf. Nama asli saya adalah Xiaoping. Itu hebat. Mengfei tersenyum. Saya telah membaca novel Anda, dan secara pribadi saya memiliki harapan yang tinggi untuk itu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menandatangani kontrak dengan pinguin. Saya dapat menjamin Anda bahwa kami pasti akan melakukan promosi terkuat untuk membuat novel Anda menjadi hit. Dia penuh percaya diri. Bahkan seorang pengemudi berpengalaman seperti dia sangat bersemangat setelah membaca dari awal. Tidak dapat ditolerir jika novel semacam itu tidak menjadi populer. Baiklah, mari kita menandatangani kontrak kalau begitu. Xiaoping menganggup dan setuju. Dia awalnya ingin menandatangani kontrak dengan pinguin. Lagipula, platform novel online ini adalah yang terbesar di seluruh Yan Huang Star. Jika bisa menjadi populer, manfaatnya akan menjadi yang terbesar. Itu bagus. Ini adalah kontrak standar dengan pinguin. Setiap penulis akan menandatangani kontrak yang sama dengan kami. Saya yakin guru serigala berhati hitam tidak akan dirugikan. Mengfei segera mengirim kontrak melalui internet. Jika Anda setuju, tanda tangani saja. Di zaman sekarang ini, kontrak kertas sudah dihilangkan. Kontrak dapat ditanda tangani secara online dan ditanda tangani dengan microchip ID sendiri. Itu juga mengikat secara hukum. Tentu, Xiaoping dengan santai melihatnya dan menandatangani kontrak. Dia telah melakukan penelitian tentang pinguin. Itu adalah situs web terbesar di industri ini. Tidak ada skandal besar dan itu bisa dipercaya. Ketika Mengfei melihat bahwa kontrak telah ditanda tangani, dia langsung sangat gembira. Sikapnya menjadi lebih bersemangat. Guru Black-Hearted Wolf, apakah Anda masih memiliki draft? Jika Anda melakukannya, posting sesegera mungkin. Jika mencapai 100 ribu kata, saya akan mengatur rekomendasi untuk Anda sesegera mungkin. Nyatanya, novel tetap sama tidak peduli di dunia mana mereka berada. Jika jumlah kata tidak cukup, lebih sedikit orang yang akan membacanya. Saya tidak punya draft untuk saat ini, tapi saya bisa segera mengetiknya. Siaping berkata dengan percaya diri. Tubuhnya di dunia bintang yang huang berkali-kali lebih kuat daripada di bumi, dan kecepatan menulisnya juga meningkat pesat. Dia baru saja mengujinya dan benar-benar mencapai kecepatan 20 ribu kata per jam. Itu tidak manusiawi. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan dia yang baru saja mengetik kata-kata di benaknya. Dia tidak perlu terlalu memikirkan plotnya. Dia hanya perlu menyalin plot yang sudah jadi. Jika itu masalahnya, maka aku menantikan cerita selanjutnya dari Guru Serigala Berhati Hitam. Mendengar bahwa tidak ada draft, Mengfei merasa sangat menyesal. Dia masih ingin melihat konten selanjutnya. Tetapi jika tidak ada draft, maka tidak ada cara lain. Selanjutnya, dia dan Siaping memeriksa rekening bank dan informasi ide. Bagaimanapun, ini adalah masalah remunerasi, yang sangat penting. Secara alami, mereka tidak bisa ceroboh. Setelah cek, kedua belah pihak mengakhiri panggilan. Haha, akhirnya, master novel erotis baru akan lahir di tanganku. Mengfei sangat bersemangat. Rasa pencapaian untuk bisa menumbuhkan master top novel erotis sungguh luar biasa. Dalam industri novel, bahkan editor memiliki apa yang disebut pencapaian nyata. Jika Anda tidak menampilkan beberapa penulis terkenal, tidak ada yang akan mempercayai kemampuan Anda. Begitu Anda bisa mengolah master, maka status Anda di industri pasti akan meningkat pesat, dan bahkan gaji Anda akan meningkat tajam. Bukan tidak mungkin Anda menjadi pemimpin redaksi. Namun, sekarang bukan saatnya Mengfei mempertimbangkan hal-hal sepele seperti itu. Setelah membaca novel, dia merasakan tubuhnya bergerak, dan nyala api yang tidak dia lihat selama dua tahun benar-benar muncul. Orang harus tahu bahwa sejak kecelakaan mobil itu, keluarganya nyaris berantakan. Dia tidak bisa menyentuh istrinya, jadi dia merasa sangat rendah. Dia dipandang rendah oleh bosnya di luar, dan dipandang rendah oleh istrinya di rumah. Betapa tragisnya itu. Tapi hari ini, dia akan mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan membuat wanita itu berlutut dan memohon belas kasihan. Mata Mengfei menunjukkan api yang berkobar, dan pada saat yang sama, dia juga menghela nafas di dalam hatinya. Pekerjaan tingkat master ini telah menyelamatkan hidupnya, dan itu tidak kurang dari dosis obat ajaib. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju kamar istrinya, memancarkan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akhirnya berhasil menandatangani kontrak. Langkah selanjutnya adalah terus menyimpan draft dan memposting semua bab yang tersisa. Siaping mengepalkan tinjunya, dia berencana untuk menulis 500 ribu kata untuk novel ini. Jika dia menulis 20 ribu kata per jam, itu akan memakan waktu setidaknya 25 jam. Tentu saja, dia juga harus mengikuti kelas, agar dia bisa menulis hingga 8 jam sehari. Dia harus menulis selama sekitar 3 hari. Beberapa orang mengatakan bahwa beberapa novel seringkali memiliki jutaan kata, jadi 500 ribu kata saja terlalu sedikit, tetapi untuk novel erotis, 100 ribu hingga 200 ribu kata adalah normal. 500 ribu kata sudah dianggap sebagai mahakarya. Oke, aku harus bekerja keras dan menghasilkan uang. 13. Ketika Siaping bangun keesokan paginya, dia sangat bersemangat. Dia menghabiskan 3 jam sebelum tidur tadi malam dan mengetik 60 ribu kata. Selain 30 ribu kata yang dia tulis sebelumnya, dia memiliki 90 ribu kata. Dalam 2 atau 3 hari lagi, dia akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sepenuhnya. Meskipun beban kerja seperti itu tampaknya banyak, itu bukan apa-apa baginya sebagai seorang seniman bela diri. Setelah sarapan, Siaping meninggalkan rumah dan berencana untuk pergi ke sekolah, tetapi dia segera menemukan bahwa sekelompok bibi dan paman berkumpul dan sepertinya sedang bergosip dengan antusias. Anda telah mendengar, tadi malam, ada 2 orang mesum yang berlari telanjang di dekat sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Ini benar-benar kemunduran dunia, saya tidak berharap bahwa seseorang akan melakukan hal yang memalukan. Tentu saja saya mendengar bahwa kedua orang mesum itu sepertinya telah berlari mengelilingi sekolah selama satu setengah putaran. Akibatnya, seseorang memanggil polisi. Segera, 3 mobil polisi datang dan lebih dari selusin polisi turun dan menangkap keduanya. Mesum di tempat, sekelompok orang bertepuk tangan. Bagus menangkap orang mesum seperti itu. Bisakah jaminan sosial bagus jika orang mesum seperti itu tidak ditangkap? Kedepan, putri saya tidak akan berani berjalan di jalan karena takut diserang oleh orang-orang mesum itu. Saya mendengar bahwa kedua orang mesum itu tampaknya adalah siswa sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Tidak, mereka masih pelajar. Apa mereka sudah gila? Mereka mulai memiliki hobi semacam ini di usia muda. Hewan. Sekarang ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat, mungkin ada banyak tekanan untuk belajar. Kamu tidak bisa berlarian telanjang bahkan jika kamu stres. Itu kejahatan. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang dua orang mesum untuk saat ini. Menurut informasi dari polisi, mereka melanggar undang-undang tentang manajemen keamanan publik dan telah ditahan selama tujuh hari menurut undang-undang tanpa jaminan. Tapi cepat atau lambat, mereka akan keluar, dan kita harus mengawasi mereka. Iya, kita harus mengawasi mereka. Kedua orang ini adalah penjahat potensial di masa depan. Kita tidak bisa mengendurkan kewaspadaan kita. Sekelompok Bibi dan Paman berdiskusi satu sama lain. Siaping terdiam. Dia 100% yakin bahwa dua orang mesum yang ditangkap itu pastilah Gao Wan dan Yang Wei. Dia tidak menyangka mereka begitu sial sehingga mereka benar-benar ditangkap oleh polisi. Tapi dia terlalu malas untuk mempedulikan hal ini dan segera sampai di sekolah. Tapi hari ini sepertinya berbeda dari masa lalu. Setelah apa yang terjadi kemarin, dia menjadi selebriti di kelas. Begitu dia masuk, dia merasakan mata panas dari siswa yang tak terhitung jumlahnya di kelas. Diperkirakan para siswa tersebut sudah mengetahui bahwa Yang Wei dan Gao Wan, dua bersaudara yang sedang dalam kesusahan, ditangkap oleh polisi. Siaping sangat tenang. Dia kembali ke tempat duduknya, sama sekali mengabaikan tatapan di sekelilingnya, dan mulai menulis. Baginya, menulis adalah pekerjaan yang serius, dan ini akan memberinya banyak uang federal. Cincin gelombang-gelombang. Bel kelas berbunyi, dan kepala sekolah, Kyuk Su, masuk. Dia melihat dua kursi kosong di kelas sekaligus dan bertanya dengan ragu, di mana Yang Wei dan Gao Wan. Mengapa mereka tidak datang ke kelas? Guru, mereka telah ditangkap, teriak seorang teman sekelas. Dikatakan bahwa mereka telah ditahan oleh polisi selama tujuh hari tanpa jaminan. Dia ditangkap dan ditahan oleh polisi. Kyuk Su tersambar petir. Dia sedikit terkejut. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Meskipun dia hanya mengajar selama setengah tahun dan mengajar beberapa siswa nakal, dia tidak pernah berpikir bahwa siswanya akan ditangkap oleh polisi suatu hari nanti. Hal buruk apa yang mereka lakukan hingga ditangkap polisi? Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka ditangkap oleh polisi? Kyuk Su bertanya dengan cepat. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan kemarin, dia meninggalkan kota Tiansui setelah kelas dan kembali pagi ini, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Mereka berlarian di sekitar sekolah dalam keadaan telanjang, asusila, dan ditangkap oleh beberapa bibi dengan rasa keadilan. Seorang teman sekelas menjawab, tetapi wajahnya sangat aneh. Karena berada di tempat kejadian tadi malam, Gaomaru dan Yang Wei dibawa pergi oleh polisi sebagai tahanan. Ketika mereka diikat dan dibawa ke mobil polisi, mereka berteriak serak, seperti babi yang disembeli. Dia tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Sungguh sedih mendengar dan menangis mendengarnya. Bahkan ada sekelompok bibi yang melempar telur, kembang kol, dan lain-lain kedua orang itu. Itu sangat memalukan. Kyuk Su sedikit tercengang, bagaimana mereka bisa lari telanjang di sekolah. Dia ingat bahwa meskipun kedua siswa itu tidak terlalu baik pada saat-saat biasa, ada fenomena intimidasi terhadap teman sekelas mereka. Tetapi mereka tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Mungkin terlalu banyak tekanan. Siaping menjawab dengan santai. Terlalu banyak tekanan. Sekelompok siswa melontarkan pandangan menghina dan menatap siaping. Pada akhirnya, bukan kamu, si bajingan, yang menandatangani kontrak dengan mereka, yang memaksa mereka berlari telanjang di sekitar sekolah. Dapat dikatakan bahwa Yang Wei dan Gao Wan ditangkap oleh polisi karena bajingan ini. Pada zaman dahulu, dipaksa untuk melacur, tetapi orang ini juga mengatakan bahwa orang melakukan hal semacam ini karena terlalu banyak tekanan. Itu terlalu tak tahu malu. Bagaimana wajahnya bisa begitu tebal. Terlalu banyak tekanan. Kyuk Su tidak mengerti detailnya, tapi dia juga berpikir itu adalah penjelasan yang sangat tepat. Bukankah itu banyak tekanan? Hanya ada lima bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, yang merupakan peristiwa besar yang menentukan titik balik kehidupan. Kemarin, dia bahkan mengadakan pertemuan kelas dan ceramah di jalan untuk menganalisis keseriusan masalah tersebut. Saya khawatir ini akan meningkatkan tekanan pada hati kedua orang itu. Akibatnya, mereka tidak tahan lagi dan lari telanjang di sekolah. Hei, ini masih salahku. Saya tidak memperhatikan keadaan psikologis siswa saya dan tidak melepaskan tekanan psikologis mereka pada waktunya. Saya tidak menyangka hal ini terjadi dan saya ditangkap oleh polisi. Memikirkan hal ini, Kyuk Su tidak bisa duduk diam dan berkata, para siswa yang terhormat, sejak hal seperti itu terjadi, kelas hari ini akan diubah menjadi belajar mandiri. Guru, saya akan pergi ke kantor polisi untuk menemui kedua siswa tersebut dan melihat apakah mereka membutuhkan bantuan. Setelah itu, dia meninggalkan kelas dengan tergesa-gesa. Murid-murid di sebelahnya memandang Siaping dengan aneh, tetapi Siaping masih sangat tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh mata ini. Belajar sendiri, itu benar. Manfaatkan waktu ini untuk membuat kode siswaplot sesegera mungkin. Siaping sangat senang. Jika dia tidak perlu menghadiri kelas, dia akan punya banyak waktu untuk menulis novel. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, suasana di sekolah tenang. Si Yong Batian yang dikalahkan sepertinya telah menghilang. Dikatakan bahwa dia dikirim ke rumah sakit rakyat pertama kota Tiansui untuk perawatan dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Yang Wei dan Gao Wan juga ditangkap, dan baru tujuh hari mereka keluar. Panggilan Setelah kembali ke rumah, setelah makan malam, siaping kembali ke kamarnya dan menulis dengan putus asa, dan menulis selama beberapa jam. Hari ini, dia menulis 120 ribu kata, lalu dia menerbitkannya sekaligus dan menaruhnya di internet. Dia membuka pinguin dan melihat halaman novelnya. Karena waktu rilisnya terlalu singkat, website tidak sempat menyusun rekomendasi, dan tidak banyak komentar pembaca tentangnya. Situasinya sangat suram. 14. Sejujurnya, hype itu tidak memalukan. Itu juga merupakan cara promosi diri. Adapun sensasi internet, itu adalah metode publisitas yang murah dan sangat efisien. Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, beberapa selebritas, penulis, atau orang-orang dengan sedikit ketenaran akan menghebohkan diri mereka sendiri di internet tanpa batas untuk meningkatkan ketenaran mereka. Jika ada karya film dan televisi, personel terkait akan berinisiatif untuk menyebarkannya 24 per 7 di Tiba, Forum, Weibo, dan tempat lain, sehingga semua orang mengetahuinya. Lagi pula, itu bukanlah era di mana Anggur Harum tidak takut pada lorong-lorong gelap. Anggur Harum membutuhkan lebih banyak publisitas dan hype, sehingga bisnis dapat berkembang pesat dan menghasilkan banyak uang. Siaping tentu saja bukan orang yang baik. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga melihat banyak kegelapan. Jika sebuah karya ingin populer, 50 persen bergantung pada kekuatan, dan 50 persen perlu dioperasikan. Di Yan Huang Star, para netizen tampak sangat sederhana. Mereka belum mengalami hype gila di internet bumi. Mereka semua memposting dengan jujur di internet dan berdiskusi satu sama lain. Dengan latar belakang seperti itu, diperkirakan selama dia dengan santai mengeluarkan beberapa teknik hype di bumi, itu akan segera menjadi populer dan meningkatkan ketenaran novelnya. Memikirkan hal ini, Siaping segera melakukannya. Dia mulai hype di Forum Tianying paling terkenal di Yan Huang Star. Pertama, dia mendaftarkan akun Sok Pupet. Dia menggunakan akun Sok Pupet ini untuk segera menulis artikel, Guru Bayrong, ini adalah novel erotis terbaik yang pernah saya baca dalam beberapa tahun terakhir. Novel-novel sebelumnya semuanya omong kosong. Artikel ini didedikasikan untuk menyanjung. Dari perspektif yang berbeda seperti plot, kreativitas, kedalaman, deskripsi, del, menggambarkan novel ini sebagai surga dan bumi. Jika Anda tidak membacanya, Anda akan hidup sia-sia. Bahkan Siaping sedikit tersipu. Tapi ini baru permulaan. Selanjutnya, dia mendaftarkan lima atau enam akun Sok Pupet yang berbeda dan menjawab di bawah. Ujian besar, poster aslinya benar. Meskipun novel ini bukan yang terbaik di dunia, tidak ada yang bisa menandinginya saat ini. Ini adalah mahakarya yang mengusung panji novel erotis. Ini adalah tanah longsor di antara novel sampah yang tak terhitung jumlahnya. Saya dapat menyimpulkan bahwa itu pasti novel erotis paling populer tahun ini, dan generasi baru master novel erotis sedang naik daun. Sok Pupet Membual Membanggakan pamanmu, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Tuan, mengapa kamu tidak besar? Saya sudah pernah membaca novel ini sebelumnya. Ini benar-benar sampah dan tidak sedap dipandang. Bahkan jika itu ditulis oleh seorang siswa sekolah dasar, itu akan lebih baik daripada novel ini. Lagi pula, hype tidak bisa hanya tentang sanjungan. Kalau tidak, itu akan dilihat oleh orang lain dalam sekejap. Harus ada sanjungan dan kritik untuk membuatnya tampak nyata. Kamu benar? Aku pergi untuk melihatnya dan menemukan bahwa itu ditulis oleh seekor anjing dari distrik Yangsu. Siapa yang tidak tahu bahwa distrik Yangsu adalah gurun budaya di Yanhuang Star? Tidak pernah ada master sastra. Apa bagusnya novel yang ditulis oleh orang-orang di distrik Yangsu? Ini tumpukan sampah. Sejujurnya, tolong jangan pukul saya. Orang-orang di distrik Yangsu sama sekali tidak berbudaya. Mereka setidaknya seratus tahun di belakang distrik Jizu saya. Salah satu sok Pupet memiliki niat jahat dan memulai perang regional. Karena Yanhuang Star bersatu, seluruh planet terbagi menjadi sembilan wilayah, yaitu Jizu, Yanzu, Kingzu, Suzu, Yangzu, Jingzu, Yuzu, Yizu, Yongzu, dan seterusnya. Perkembangan setiap daerah berbeda-beda, sehingga wajar saja jika terjadi kontradiksi di setiap daerah. Semua orang sangat tidak senang satu sama lain. Kadang-kadang, banyak pembenci daerah muncul di internet dari waktu ke waktu, dan perang kata-kata sering terjadi. Kamu anjing Jizu, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu memiliki beberapa selebritas di Jizu. Itu semua didukung oleh beberapa orang tua. Tidak ada seorang pun dari generasi muda. Kamu sudah lama menolak, dan kamu bisa hanya mengandalkan modal lama Anda. Belum lagi, novel ini saja bisa mengalahkan distrik Jizu Anda selama 100 tahun tanpa goyah. Seorang sok pupet berteriak dengan suara serak, seolah-olah dia adalah orang yang diintimidasi dari distrik Yangzu. Betul, aku sudah lama tidak menyukai kelompok sampah di distrik Jizu. Itu adalah tempat matahari terbenam. Apa yang bisa dibanggakan? Kerumunan yang tidak tahu kebenaran mendukungnya. Tentu saja, sebagai orang dari distrik Yangzu, saya berdiri dalam perspektif yang sangat adil untuk mengatakan ini. Unta kelaparan lebih besar dari kuda. Tidak peduli apa distrik Jizu saya, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan dengan sampah. Orang-orang di distrik Yangzu Anda juga bukan burung yang baik. Anda masih berpura-pura adil di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda memiliki penipu terbanyak di sana? Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ditangkap karena penipuan kawat. Seseorang dari distrik Jizu merasa kesal dan segera melakukan serangan balik. Karena pada malam hari, ketika jumlah orang yang online paling banyak, postingan kontroversial ini segera menjadi populer di forum Tianying, menarik banyak penonton. Hanya dalam satu jam, postingan tersebut sudah mencapai 3,6 juta klik, dan jumlah balasannya mencapai 89 ribu. Itu hampir terlalu banyak untuk dibaca. Di antara mereka, orang-orang di sembilan wilayah saling melecehkan, mencapai tingkat serangan pribadi. Beberapa orang berteriak bahwa selama mereka menghasilkan uang, mereka akan menemukan seseorang untuk mengalahkan mereka di seluruh wilayah. Suasananya sangat panas. Bahkan kepala altar forum Tianying terkejut dan harus keluar untuk menegakkan keadilan. Xiaoping, sang pengrakarsa, juga sangat terdiam. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu murni dan mudah terprovokasi. Suasananya begitu panas hingga melebihi imajinasinya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini semua adalah metode hype yang dikembangkan selama bertahun-tahun di bumi dalam kehidupan sebelumnya. Para nubian huang star ini tiba-tiba menemukan cara yang begitu pintar, dan mereka semua terpana. Itu normal untuk efek seperti itu terjadi. Namun, tidak mungkin baginya untuk berhenti sekarang. Untuk mengangkat suatu topik, banyak orang harus berpartisipasi di dalamnya. Ini hanya awal. Itu jauh dari akhir. Jadi dia pergi ke beberapa forum infertilitas dan mendaftarkan beberapa akun sok pupet. Kemudian salah satu akun sok pupet dengan cepat membuka postingan dengan tema Injil Ketidah Suburan, Guru Novel Erotis Bayrong. Novel ini sangat bagus. Dulu, meskipun saya minum Viagra, saya tidak bisa bangun. Tapi sejak membaca novel ini, pinggang saya tidak pegal, kaki saya tidak sakit, dan saya merasa segar kembali. Saya bisa pergi naik ke lantai sembilan dalam satu tarikan napas tanpa terengah-engah. Bahkan istri saya tidak memukul saya lagi. Dia sering menatap saya dengan kagum. Saya pikir novel ini mengubah hidup saya dan memberi saya musim semi kedua. Ini tidak sesederhana novel. Itu hanya dokter ajaib, lebih baik dari Viagra. Seorang sok pupet angkat bicara. Semuanya, jangan meragukanku. Aku merasakan hal yang sama. Awalnya saya tidak percaya, tetapi saudara laki-laki saya memperkenalkannya kepada saya. Setelah membacanya dengan ragu, itu benar-benar efektif. Ini jauh lebih baik daripada minum obat. Sebuah sok pupet bergema. Ya, memang butuh uang untuk mengobati suatu penyakit, tapi tidak mahal untuk membaca novel ini. Mengapa tidak mencobanya? Mungkin akan berhasil. Seorang sok pupet menasihati Rowe dengan sangat diam-diam. Benarkah? Jika berhasil, aku akan mencobanya. Kakak, terima kasih banyak. Jika benar-benar sekuat itu, maka kamu telah menyelamatkan hidup kami. Ya, sejak saya terkena penyakit ini, saya dipandang rendah oleh bos saya di luar, dipandang rendah oleh istri saya di rumah, dan bahkan ketika saya pergi mengunjungi pelacur, saya dipandang rendah oleh Nightingale. Itu terlalu sengsara. Saya tidak memiliki pengejaran dalam hidup lagi. Sekelompok netizen yang tidak mengetahui kebenaran sangat berterima kasih. Sama-sama. Aku orang yang suka membantu. Jangan terlalu berterima kasih padaku. 15. Selain memposting di forum Invertilitas tersebut, Xiaoping juga sengaja memilih untuk memposting di forum master novel erotis seperti Zheng Hua dan Bao Picang. Kedua orang ini adalah raksasa novel erotis. Mereka telah menulis karya klasik yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak penggemar. Jumlah penggemar di forum saja sudah 30 juta. Jika dia bisa membangkitkan topik hangat di forum ini, dia pasti akan menarik banyak pembaca. Jadi, Xiaoping segera mendaftarkan beberapa sokupets. Salah satunya memposting-postingan berjudul, Diskusi tentang karya guru Zheng Hua yang tidak akan dibaca oleh siapapun di masyarakat modern. Artikel ini dengan sengaja berdiri dari sudut pandang yang sangat adil, tetapi dari waktu ke waktu, akan mengkritik karya guru Zheng Hua dan meremehkan karya-karyanya sebagai tidak berharga. Saya setuju dengan poster aslinya. Meskipun saya juga berpikir bahwa Zheng Hua adalah master novel erotis era ini, karyanya terlalu tua dan basi. Tidak ada yang akan membacanya di era ini. Saya tidak mengerti siapa dia. Bicarakan sama sekali, saya hanya tahu bahwa dia puas diri di sini, dan dia menulisnya untuk dirinya sendiri. Seorang sok pupet dengan putus asa menginjaknya. Bukan begitu. Jika Zheng Hua menulis novel secara langsung lagi, kecuali beberapa penggemar berat, semua orang akan mengutuknya. Saya pikir karyanya tidak sebagus novel erotis baru tahun ini, Guru Bairong. Jaraknya setidaknya 100 tahun. Sok pupet adalah propaganda yang sangat kabur. Menurut rumor, Zheng Hua sebenarnya tidak sepenuhnya berhenti menulis. Dia juga diam-diam menulis novel dengan nama pena lain dan menerbitkannya di internet, tetapi gagal dan tidak ada yang membacanya sama sekali. Sebuah sok pupet dengan niat jahat memulai rumor. Saat itu, dia membaca sebuah novel, yang sepertinya berjudul, Guru Bairong. Akibatnya, dia mengeluhkan gelombang baru sungai yang semedorong gelombang lama, dan gelombang lama mati di pantai. Dia menangis sepanjang malam dan merasa malu akan inferioritasnya. Sejak itu, dia telah menyerap pada rencana untuk keluar lagi. Menyedihkan dan disesalkan bahwa seorang master dari satu generasi telah jatuh. Aku menangis adikmu, seolah-olah itu benar. Seorang penggemar melihat postingan ini dan langsung meledak. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia mati-matian melawan. Jangan menyebarkan desas-desus di sini. Aku belum pernah mendengar Guru Zheng Hua menulis novel di bawah boneka sok pupet lain. Dia sudah berusia 60 atau 70 tahun. Bagaimana mungkin dia masih memiliki waktu senggang seperti itu? Poster tak tahu malu, Zheng Hua adalah penguasa suatu zaman. Novelnya telah memengaruhi banyak orang. Novel erotis saat ini semuanya ditulis sesuai dengan idenya dan tidak dapat lepas dari kerangka kerjanya sama sekali. Generasi muda itu semua memakan sisa makanannya. Anda hanya seorang penulis kecil yang sedang naik daun. Anda bahkan berani membuat seorang master merasa rendah diri. Beraninya kamu melakukan itu. Betul, Master Zheng Hua adalah novelis setingkat dewa dengan pengaruh yang tak tertandingi. Beberapa novelnya telah dibuat ulang menjadi serial TV dan film dengan box office miliaran. Beraninya kamu memfitnahnya di sini dan mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengerti apakah kamu benar-benar buta. Maaf, poster sebelumnya. Poster asli merangkak keluar dari rumah sakit jiwa tanpa meminum obatnya. Aku akan membawanya kembali sekarang. Semuanya? Saya minta maaf. Poster aslinya adalah anak saya. Saya tidak mendidiknya dengan benar sebelum dia dibebaskan. Ini salah saya karena melahirkan babi panggang ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menembaknya. Dia ke dinding. Sekelompok penggemar Master Zheng Hua meledak dalam kemarahan. Ope yang tidak tahu malu ini dengan jahat memfitnahnya. Dia bahkan mengatakan bahwa Zheng Hua malu dengan inferioritasnya setelah menonton karya pendatang baru. Bajingan, bagaimana mungkin seseorang begitu tak tahu malu. Bahkan menyebarkan rumor tidak seharusnya seperti ini. Melihat kata-kata tersebut, para penggemar ini sangat marah sehingga mereka langsung memposting untuk membantah dan memarahi poster aslinya. Mereka sangat ingin memarahi pria ini sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Alhasil, hanya dalam waktu setengah jam saja, jumlah Hears mencapai jutaan, dan jumlah reply mencapai 58 ribu, langsung mendorong postingan ini ke posisi pertama. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memarahi poster aslinya. Mereka memarahi 18 generasi leluhur pembuat poster asli. Siaping, sok pupet ini, terus membuka postingan baru. Semuanya, percayalah, novel guru Bayrong ini seratus kali lebih baik dari semua karya Zheng Hua. Posting ini sangat memuji novel guru Bayrong, tetapi diam-diam menginjak-injak karya Zheng Hua, meremehkan karya-karya ini sebagai tidak berharga dan sepenuhnya sampah. Persetan, poster asli, kamu ingin mengalahkan Tuan Zheng Hua dengan karya ini? Aku tidak akan melakukan ini bahkan dalam mimpiku. Pergi dan lihat catatan penjualan Zheng Hua sebelum mengatakan hal seperti itu. Saya belum pernah mendengar novel ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya Anda ingin mengalahkan Tuan Zheng Hua dengan ini. Orang ini pasti penggemar penulis novel. Dia datang ke sini khusus untuk dimarahi. Jika dia ingin dimarahi, kami akan memenuhi keinginannya. Bukankah dia mengatakan bahwa karya ini lebih baik dari semua karya Master Zheng Hua? Saya ingin melihat seberapa baik itu. Semuanya, ayo pergi dan lihat dan basuh area komentarnya dengan darah. Tegur penulisnya sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ia pergi dan tegur bajingan itu sampai mati. Dia sebenarnya berani datang ke sini untuk memfitnah Tuan Zheng Hua. Dia tidak tahu kematian. Semuanya, aku hanya seorang pembuat batu bata. Selama aku melihat penulisnya, aku pasti akan memberinya batu bata di belakang dan membangunkannya dari lamunannya. Sekelompok penggemar marah dan emosi kelompok melonjak. Balasannya sangat panas. Melihat balasan ini, Xiaoping tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia sangat bangga di dalam hatinya. Hype semacam ini sangat populer di bumi pada kehidupan sebelumnya. Ada juga istilah profesional, yaitu penipuan selebriti. Sederhananya, beberapa selebritas internet yang sangat tidak populer dengan sengaja mengucapkan beberapa kata untuk mencari masalah dengan bintang-bintang besar itu, menginjak selebritas itu, dan menambah banyak penggemar untuk diri mereka sendiri. Jika bintang besar itu menjawab, itu akan meningkatkan keterpaparannya. Semakin intens diskusinya, semakin baik tidak masalah jika mereka tidak membalas. Bagaimanapun, kelompok penggemar itu tidak akan tahan dan akan memarahinya, jadi aktivitasnya juga akan meningkat. Singkatnya, untuk bintang kecil atau mereka yang tidak terkenal, penipuan selebritas adalah hal yang sangat menguntungkan. Setidaknya mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini agar namanya dikenal oleh publik dan tidak selamanya tidak dikenal. Meskipun pendekatan ini sangat tidak tahu malu, dari sudut pandang hype, tidak ada keraguan bahwa ini adalah cara publisitas yang terbaik dan paling efisien. Jadi Siaping melakukan hal yang sama dan menulis posting provokatif pada posting penulis novel erotis terkenal lainnya, merangsang para penggemar untuk meledak. Dengan cara ini, novelnya, Teacher Bayrong, memiliki tingkat keterpaparan yang sangat tinggi. Setelah hype yang begitu gila, efeknya juga sangat jelas. Sejumlah besar sok pupet yang baru terdaftar muncul di area komentar novel yang awalnya kosong. Mereka seperti tentara, rapi dan seragam, dengan putus asa memarahi Siaping. Hanya dalam satu jam, ada lebih dari 500 ribu balasan di area komentar novel, meningkatkan jumlah hit novel sebanyak 3 juta dan menambah 300 ribu. Kesuksesan. Siaping mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa meskipun banyak orang akan memarahinya, pasti akan ada cukup banyak orang yang penasaran dan memilih untuk berlangganan novelnya. 16. Dua hari kemudian, suatu pagi, sekolah menengah atas ke-95 kota Tian Sui, saat jam istirahat. Akhirnya aku selesai menulis. Siaping duduk di kursinya dan menggeliat. Setelah tiga hari kerja keras terus-menerus, akhirnya dia selesai menulis novel 500 ribu kata ini. Dan dalam tiga hari ini, dia tidak hanya menulis novel, tetapi juga terus-menerus menghebohkan internet, mengaduk-aduk topik di mana-mana, sehingga novelnya muncul di hadapan banyak netizen. Hasilnya sangat sukses. Hampir semua forum besar dan tiba mendiskusikan novelnya, dan bahkan nama novelnya ada di kata kunci pencarian yang populer, membuatnya banyak pembaca. Ding. Saat ini, permintaan koneksi komunikasi berdering di ponsel Siaping. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu adalah editornya, Mengfei. Dengan sekejap, dia mengklik koneksi. Segera, sosok pria parubaya muncul di depan retinanya. Teknologi proyeksi virtual saat ini sangat maju. Itu bisa diproyeksikan keluar atau diproyeksikan ke retina melalui chip, untuk menyembunyikannya dan tidak ditemukan oleh orang lain. Guru Serigala berhati hitam. Ekspresi Mengfei sangat bersemangat, dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menari dan berteriak, novelmu menjadi sangat populer, tahukah kamu? Dia tidak percaya apa yang terjadi dalam tiga hari terakhir. Meskipun dia sangat optimis dengan novel Siaping, efek sebenarnya hanya akan diketahui setelah direkomendasikan. Tetapi siapa yang mengira bahwa pinguin sama sekali tidak mulai mempromosikan novel Siaping, tetapi dalam tiga hari terakhir, untuk beberapa alasan, seluruh internet penuh dengan topik tentang novel Guru Bayrong, seperti air mendidih. Rasio klik meningkat, jumlah koleksi meningkat pesat, dan bahkan jumlah komentar pembaca meningkat seperti pesawat terbang. Bahkan novel paling populer di seluruh pinguin tidak bisa dibandingkan dengan buku baru ini. Sebelumnya, dia mengira ada yang salah dengan data situs web tersebut, tetapi setelah penyelidikan Departemen Teknis, mereka menemukan bahwa tidak ada masalah dan semuanya sangat normal. Meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi, Mengfei sangat yakin bahwa novel ini telah menjadi populer, dan itu adalah novel fenomenal yang muncul sekali dalam satu dekade. Oh! Siaping berkata dengan lemah. Tentu saja, dia tahu betapa populernya novelnya di internet, karena dia adalah dalang di baliknya. Dialah yang menciptakan topik seperti itu, jadi tentu saja, dia tidak terkejut. Guru Serigala berhati hitam. Melihat ekspresi tenang Siaping, Mengfei merasa sedikit marah dan segera berkata, apakah kamu tidak melihat pendukung penulismu? Penjualan novel Anda selama tiga hari terakhir telah meroket. Itu bahkan memecahkan banyak rekor penjualan novel pinguin. Ini adalah penampilan dari sebuah karya fenomenal. Karena ini adalah novel erotis, hanya pembaca yang berusia di atas 12 tahun yang bisa membacanya, jadi dijual dari bab pertama, dan tidak ada bab publik sama sekali. Justru karena ini sudah ada di rak sejak awal. Pendukung seorang penulis. Siaping mengedipkan matanya. Selama tiga hari terakhir, dia sibuk menulis novel dan membuat hype. Sedangkan untuk mengunggah bab, dia telah menyingkirkan editor Mengfei. Oleh karena itu, ia tidak memperhatikan latar belakang pengarangnya sendiri. Cepat dan pergi lihat, desak Mengfei. Setelah mendengarkan, siaping mengklik platform penulisnya, dan pesan notifikasi yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Selamat kepada penulis Black-Hearted Wolf karena mengumpulkan seribu langganan, satu juta tampilan, dan sepuluh ribu bookmark. Selamat kepada penulis Black-Hearted Wolf karena mengumpulkan sepuluh ribu langganan, sepuluh juta tampilan, dan seratus ribu favorit. Selamat kepada penulis Black-Hearted Wolf karena mengumpulkan tiga puluh ribu langganan, tiga puluh juta tampilan, dan tiga ratus ribu favorit. Pada akhirnya, siaping melihat bahwa novelnya sebenarnya telah menerima 223.565 langganan, dan bahkan jumlah bookmarknya telah mencapai lebih dari dua juta, dan jumlah kliknya telah melebihi seratus juta. Guru Black-Hearted Wolf, apakah Anda melihat itu? Tiga hari? Ini baru tiga hari, dan kami belum memulai rekomendasi apapun, dan ada lebih dari dua ratus ribu langganan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Mengfei sangat bersemangat. Saya telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari sepuluh tahun, dan saya belum pernah melihat data seperti itu. Terlalu menakutkan. Apa artinya lebih dari dua ratus ribu langganan? Itu berarti lebih dari dua ratus ribu orang telah membeli semua bab dari novel tersebut. Sederhananya, mereka telah membeli buku itu. Dari segi buku fisik, itu setara dengan menjual lebih dari dua ratus ribu buku dalam tiga hari. Menurut harga novel di internet, buku ini memiliki total lima ratus ribu kata, yang berarti harga sebuah buku adalah 25 koin federal. Dengan kata lain, dalam tiga hari, penjualan telah mencapai lebih dari lima juta koin federal. Menurut bagian 50 per 50 situs web, Siaping setidaknya bisa mendapatkan lebih dari dua juta koin federal. Dan ini hanya penjualan selama tiga hari. Jika situs web terus merekomendasikannya, lama-kelamaan akan lebih banyak pembaca yang datang untuk membelinya. Ini, ini, Siaping akhirnya tahu mengapa editor Mengfei begitu bersemangat. Hanya dalam tiga hari, dia telah menjual lebih dari lima juta koin federal, dan dia secara pribadi dapat memperoleh lebih dari dua juta koin federal. Siapapun yang melihat nomor ini akan senang. Orang harus tahu bahwa ayahnya adalah seorang pejabat manajemen perkotaan, seorang pejabat pemerintah dengan gaji bulanan enam ribu koin federal. Dia sudah dianggap berada di kelas menengah masyarakat ini. Namun meski begitu, dia membutuhkan waktu 20 atau 30 tahun untuk mendapatkan lebih dari dua juta. Tapi sekarang, dalam tiga hari, Siaping telah mendapatkan penghasilan sebesar itu, yang setara dengan kerja keras ayahnya selama 30 tahun. Ini agak menakutkan. Meskipun Siaping tahu bahwa menulis novel bisa menghasilkan uang, dia tidak menyangka akan begitu kuat, di luar imajinasinya. Guru Serigala berhati hitam. Mengfei berkata dengan penuh semangat, ini baru permulaan. Jika situs web kami mempromosikan novel ini dengan penuh semangat, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika mencapai 10 juta langganan. Tahun ini, itu pasti akan menjadi novel erotis paling populer di Yan Huang Star. 10 juta langganan, itu setara dengan menjual 10 juta buku. Bahkan di bumi pada kehidupan sebelumnya, buku dengan 10 juta penjualan dianggap sebagai buku yang sangat populer. Tentu saja, di Yan Huang Star, yang populasinya telah mencapai lebih dari 30 miliar dan hampir tidak ada salinan bajakan, ada juga buku dengan penjualan lebih dari 1 miliar, dan penjualan 10 juta baru mencapai tingkat popularitas. Namun untuk kategori novel erotis, penjualan 10 juta itu sudah fenomenal. Bahkan untuk novelist master seperti Zheng Hua, total penjualan semua bukunya hanya melebihi 100 juta. Menjual 10 juta buku. Siaping tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Jual 10 juta buku, konsepnya seperti apa? Kuota penjualan akan mencapai 250 juta koin federal, dan dia bisa mendapatkan 125 juta, langsung menjadi miliarder. 17. Guru Serigala Berhati Hitam Setelah melaporkan kabar baik kepada Siaping, editor Mengfei menjadi tenang dan berkata, mohon tunggu dan lihat, saya pasti akan membuat lebih banyak pembaca melihat karya yang luar biasa ini. Setelah itu, dia menutup panggilan video. Lebih dari 200 ribu langganan, ini benar-benar di luar imajinasi. Siaping sedikit emosional, bahkan jika dia tahu bahwa tingkat hype-nya sangat bagus, popularitasnya sedikit di luar kendalinya. Tetapi dengan cara ini, dia bisa mendapatkan banyak uang dan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membeli semua jenis ramuan, daging monster, del, untuk memperkuat kultivasi seni bela dirinya. Tapi meskipun sudah banyak yang subscribe, saya tidak tahu seperti apa penilaian pembaca. Siaping dengan lembut mengklik, dan dengan suara ding, telepon segera memproyeksikan halaman dan memantul di depan meja. Ini adalah halaman novelnya di pinguin. Ia juga dapat memproyeksikan halaman web virtual ini ke retina, tetapi fungsi ini sangat berbahaya bagi mata. Jika ini bukan masalah pribadi, dia biasanya tidak akan melakukan ini. Baru saja ketika dia mengobrol dengan editor Mengfei, konten semacam ini tidak cocok untuk diketahui orang lain, jadi dia mengaktifkan fungsi tersembunyi. Sekarang ini hanya menjelajahi halaman web, jadi tidak perlu melakukan ini. Hah, tidak ada suara yang melecehkan. Siaping melirik bagian komentar novel itu. Dua hari yang lalu, karena penipu selebritas, banyak pembaca datang ke bagian komentar untuk mengutuk, membuat bagian komentar menjadi kotor. Namun dua hari kemudian, para pembaca tersebut sudah lama tenang dan tidak melanjutkan komentar. Komentar kasar itu dihapus atau ditenggelamkan ke laut, tenggelam oleh komentar yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan santai melihatnya. Komentar seorang pembaca yang menyebut saya adalah pedang harta karun yang besar sepertinya telah ditambahkan oleh administrator. Ketika dia membukanya, tertulis awalnya, saya adalah penggemar Zheng Hua. Ketika saya melihat pembaca orang ini berani datang dan mengutuk guru Zheng Hua, saya marah saat itu. Saya mengumpulkan puluhan saudara untuk mencuci bagian komentar di sini. Tapi kemudian saya memikirkannya dengan hati-hati. Saya belum membaca novel orang ini. Saya ingin mengutuknya, tetapi tidak ada substansi dan itu tidak memuaskan. Jadi saya ingin menghabiskan uang untuk melihat-lihat. Jika itu tidak baik, saya akan memperlakukannya seperti memberi makan anjing. Saya tidak menyangka setelah membacanya, saya akan terjebak di sana seperti berspekulasi di pasar saham. Saya tidak bisa keluar dari itu sampai sekarang. Novel ini memiliki kekuatan magis. Mengerikan. Aku masih sedikit gemetar sekarang. Bukan begitu. Saya juga tertipu oleh artikel di forum itu. Setelah membaca bab pertama, seolah-olah saya telah memakan ramuan kuno, Maisuan. Saya tidak bisa berhenti sama sekali. Ini buku yang bagus. Ini adalah novel terbaik yang pernah saya baca tahun ini. Saya tidak tahu berapa banyak film yang telah ditonton penulis ini sepanjang tahun dan berapa banyak wanita yang dia mainkan. Dia sebenarnya memiliki dasar yang begitu dalam. Dia adalah pasti seorang veteran. Jika tidak, saya akan makan se-asteris T di siaran langsung. Kalian semua memujinya, tapi aku ingin memarahinya. Penulis ini terlalu tidak tahu malu dan berhati hitam. Tidak heran dia disebut Black Hearted Wolf. Menulis artikel seperti itu sepanjang hari merugikan orang lain dan diri sendiri. Keluarga saya tinggal di daerah kumuh, dan penghasilan saya hanya rata-rata. Sejak saya membaca novel ini, saya kehabisan Nutri Express di rumah. Saya tidak bisa mengikuti nutrisi saya sama sekali. Saya memiliki dua mata panda dan tidak meninggalkan rumah selama tiga hari. Ibuku sangat marah sehingga dia ingin mengusirku dari rumah. Saya 100% yakin bahwa penulis ini adalah binatang buas. Dia mulai bermain dengan wanita pada usia sembilan tahun, memiliki lima atau enam pacar pada usia dua belas tahun, dan membawa wanita ke hotel pada usia lima belas tahun. Sekarang itu dia berusia tiga puluhan atau empat puluhan, dia sudah menjadi playboy berpengalaman dengan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan mencapai prestasi besar membunuh sepuluh ribu orang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menulis artikel yang begitu berpengalaman sama sekali. Bagaimanapun, bahkan saya, seorang veteran yang telah membaca banyak wanita, terpesona oleh novel semacam itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Sial, dia sudah bermain dengan wanita sejak dia berumur sembilan tahun. Penulis ini adalah binatang buas. Semuanya, jangan tersesat, ini hanya spekulasi, jangan dengarkan rumor. Of, meski ini spekulasi, kupikir ada 70% hingga 80% kepastian. Sekelompok pembaca membalas di bawah ini, setidaknya ada ribuan komentar tentang topik ini saja, dan diskusinya sangat panas. Ada juga seorang pembaca bernama Iampoteto yang menulis postingan, membaca novel ini telah membuat jiwa saya sangat terkejut. Meskipun ini adalah novel erotis, itu melampaui kategori novel erotis. Saya akan mengatakan bahwa itu sebenarnya sebuah karya sastra yang mengkritik realisme. Sang protagonis, Bayrong, adalah guru yang mulia dengan keluarga dan suami, tetapi suaminya sangat tidak kompeten dan pengecut. Pada saat yang sama, prospek kariernya terhalang. Suaminya tidak dapat memahami dia, dia juga tidak bisa membantunya, dan teman-temannya tidak ada. Saat ini, hatinya sangat kosong dan kesepian. Ini adalah wanita yang kesepian, dan dia juga cantik. Meski sangat menyedihkan, akan ada banyak rumor tentang wanita cantik. Suka atau tidak suka, akan ada segala macam rumor yang tidak baik untukmu. Ini adalah kecemburuan, kegelapan masyarakat, dan pada saat yang sama, itu juga memberi tekanan lebih pada pahlawan wanita. Sayang sekali suaminya yang tidak kompeten tidak dapat membantu dan memahaminya. Jadi dia kemudian berselingkuh. Perselingkuhan ini sangat alami, sangat alami. Dia menjalin hubungan dengan banyak pria, termasuk kepala sekolah, kepala biro, kolega, bajingan lokal, kekasih pertama, dan bahkan siswa. Tapi saya tidak berpikir ini salahnya. Ini harus menjadi kesalahan masyarakat ini. Penindasan dan ketidakadilan masyarakat inilah yang membuatnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahkan di era teknologi yang sangat maju ini, perempuan masih hidup di bawah segala macam diskriminasi dan terikat oleh banyak aturan tradisional. Karena itu, banyak wanita menekan kebutuhan dan kompromi batin mereka, yang membatasi bakat wanita untuk tumbuh bebas dan juga menyebabkan banyak tragedi di era ini. Saya pikir penulis ingin menggunakan novel ini untuk menyindir berbagai ketidakadilan masyarakat dengan menggunakan citra pahlawan wanita Bayrong. Dia mengkritik kejahatan saat ini dan menunjukkan adegan yang mengejutkan. Di akhir membaca, saya sudah menangis dan tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Sekarang saya tidak ingin tahu seperti apa akhir cerita pahlawan wanita di masa depan. Saya hanya berpikir bahwa ada ribuan wanita serupa di masyarakat yang juga hidup dalam jurang penderitaan seperti Bayrong. Saya merasa sakit hati dan tidak bisa tidur di malam hari. Kaka, ini hanya novel porno. Penulis sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Poster aslinya sangat berbakat untuk melihat begitu banyak makna sosial dari sebuah novel erotis. Terimalah lutut saya. Setelah membaca komentar poster asli, saya sangat kagum. Saya harus kembali ke sekolah dasar untuk meninjau pemahaman bacaan saya. Poster aslinya benar, masih banyak wanita seperti itu yang hidup dalam jurang penderitaan di dunia. Saya berencana untuk menelpon beberapa dari mereka malam ini dan menghabiskan sejumlah uang untuk menyelamatkan mereka. Aku merasakan hal yang sama. Sebenarnya aku juga menangis, tapi di tempat yang berbeda. Apakah benar-benar ada adegan emosional? Mengapa saya merasa seperti itu semua adegan aksi? Sekelompok pembaca menjawab. Siaping membaca balasan dari para pembaca ini dan merasa bahwa pandangan dunianya telah disegarkan beberapa kali. Siaping. Delapan belas. Apa masalahnya? Siaping mengedipkan matanya dan menatap Jiang Yaru. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Jiang Yaru berkata, dalam tiga hari, sekolah akan mengadakan kompetisi pertarungan seni bela diri. Setiap kelas tahun ketiga kami memiliki sepuluh tempat, dan salah satu tempat awalnya adalah untuk Yang Wei. Tapi sekarang dia sudah ditangkap polisi dan tidak bisa keluar dalam waktu singkat, jadi saya mau tanya, mau ikut lomba tarung sekolah ini. Berbicara tentang ini, wajahnya sangat aneh. Sepertinya Yang Wei ditangkap polisi karena orang ini memikirkannya, Yang Wei awalnya adalah murid yang baik, tetapi dia tidak menyangka akan memprovokasi orang jahat ini, dan reputasinya hancur. Saya tidak tahu akan jadi apa Yang Wei setelah dia keluar dari penjara. Kompetisi pertarungan sekolah. Mata Siaping berkedip. Dia juga telah mendengar tentang kompetisi ini. Ini adalah kompetisi seni bela diri sekolah tahunan. Hampir semua siswa berprestasi di sekolah akan berpartisipasi. Jika Anda bisa menang, Anda akan mendapatkan hadiah. Tentu saja, hadiah sekolah tidak ada artinya sama sekali. Yang penting adalah jika Anda bisa mendapatkan 10 besar dalam kompetisi pertarungan sekolah ini, Anda akan memenuhi syarat untuk mewakili sekolah menengah ke-95 dalam kompetisi pertarungan sekolah menengah di kota Tiansui. Ini adalah kompetisi di mana para pakar top dari semua sekolah menengah di kota Tiansui berkumpul bersama. Tidak diketahui berapa banyak penonton yang menarik, dan hadiahnya sangat murah hati. Jika Anda menang, Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk masuk tentara untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan Anda. Setiap tahun, siswa manapun yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang kuat dalam kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui memiliki peluang besar untuk memasuki Universitas Yanhuang. Hal-hal ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoping, dan dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi sekarang berbeda. Mungkin dia bisa menggunakan kompetisi ini untuk meningkatkan lebih banyak kebencian dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika aku mewakili kelas dalam kompetisi pertarungan sekolah ini, tidakkah yang lain akan keberatan? Memikirkan hal ini, Xiaoping memandang Jiang Yaru dan bertanya. Tentu saja tidak. Jiang Yaru menggelengkan kepalanya, karena kamu telah mengalahkan Siong Batian dan menunjukkan kekuatanmu. Dengan rekor seperti itu, aku yakin siswa lain tidak akan keberatan. Ini juga normal. Bukti kekuatan seni bela diri adalah rekornya. Siapa yang bisa Anda kalahkan mewakili seberapa kuat Anda? Meskipun Xiaoping biasa-biasa saja sebelumnya, dia baru-baru ini mengalahkan Siong Batian di platform pengalaman naga terbang, yang merupakan rekor. Bahkan di kelas 12, tidak banyak siswa yang bisa mengalahkan Siong Batian, jadi Xiaoping bisa mewakili kelas dalam kompetisi, dan yang lain tidak keberatan. Bahkan jika dia benar-benar memiliki pendapat, yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan, bisakah kamu mengalahkan Siong Batian? Dengan cara ini, yang lain tidak akan mengatakan apa-apa. Namun hingga saat ini, Jiang Yaru masih merasa hal itu tidak terbayangkan. Xiaoping, yang awalnya memiliki penampilan biasa dan tidak memiliki karakteristik khusus, sebenarnya diam-diam telah maju ke tingkat keempat murid bela diri dan bahkan mengalahkan pembangkit tenaga listrik seperti Siong Batian. Ini benar-benar terlalu aneh. Apa yang telah terjadi? Baiklah, aku setuju. Xiaoping segera berkata, dengan kesempatan seperti itu, dia sama sekali tidak bisa melewatkannya. Baiklah, aku akan melaporkan namamu. Jiang Yaru menganggup, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiaoping, aku perhatikan kamu kurang memperhatikan di kelas akhir-akhir ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak, aku hanya sedang menulis novel, jawab Xiaoping dengan santai. Menulis novel. Mata indah Jiang Yaru melebar saat dia menatap Xiaoping dengan tak percaya. Menurut pemahamannya, pria ini jelas-jelas seorang idiot bahasa yang akan tertidur setelah membaca kurang dari tiga menit. Bagaimana dia bisa mengetahui hal tingkat tinggi seperti menulis novel? Itu sama sebelumnya. Bagaimana bajingan ini maju ke lapisan surgawi keempat begitu cepat? Apa yang terjadi padanya? Segera, dia melihat halaman yang diproyeksikan di meja Xiaoping. Hatinya tergerak, dan dia bertanya, mungkinkah novelmu diterbitkan di pingguin? Anda menulis karya ini, apa sebenarnya yang tertulis di atasnya? Dengan sekejap, Xiaoping segera menutup halaman dan berkata dengan wajah datar, apa yang saya tulis tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda harus kembali dan belajar. Jangan menjadi penghalang di sini, oke? Ekspresinya aneh. Jika Jiang Yaru tahu novel seperti apa yang dia tulis, dia mungkin ingin memakannya hidup-hidup, jadi masalah ini harus disembunyikan. Aku penghalang. Mendengar ini, Jiang Yaru sangat marah hingga hampir mati. Wajah menawannya memerah. Xiaoping, kamu telah mengalahkan siung batian dan ekormu sudah mencuat. Kamu benar-benar berpikir aku adalah penghalang. Sekarang kamu telah mengembangkan beberapa kemampuan, bukan? Sejak mereka masih muda, dia selalu berada di atas Xiaoping. Dia memiliki nilai yang sangat baik, sangat kuat dalam olahraga, dan bahkan prima dona sekolah. Selalu dia yang menganggap Xiaoping sebagai penghalang. Tidak pernah ada waktu ketika Xiaoping mengira dia adalah penghalang. Tapi sekarang bajingan ini mulai sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia, Jiang Yaru, adalah penghalang. Sungguh tidak masuk akal. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sulit bagiku untuk menjelaskan apapun padamu. Lagipula kamu tidak mengerti novel ini, jadi tidak ada gunanya menjelaskannya padamu. Xiaoping ingin mengirim Jiang Yaru pergi secepat mungkin. Jika mereka terus berbicara, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Novelnya memang tidak bisa sembarangan dibaca oleh siapapun, apalagi wanita. Tidak mengerti. Mendengar kata-kata ini, Jiang Yaru menjadi semakin marah. Dia adalah siswa berprestasi yang nilainya berada di 10 besar sekolah. Nilai bahasanya juga sangat tinggi. Novel macam apa yang tidak bisa dia mengerti. Bahkan jika itu adalah bahasa kuno, dia masih bisa menerjemahkannya sedikit. Jelas, ego bajingan ini membengkak setelah mengalahkan siong batian. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Dia bahkan tidak menempatkannya, Jiang Yaru, di matanya. Bagus. Karena Anda tidak ingin saya membacanya, maka saya akan pergi dan membacanya. Saya akan melihat hal-hal seperti apa yang Anda, Xiaoping, telah tulis menjadi begitu sombong. Kamu terlalu sombong. Jiang Yaru memutuskan, tidak hanya dia akan membaca novel bajingan Xiaoping ini, dia juga akan membacanya dengan serius. Pada saat yang sama, dia akan menulis ulasan tentang tulisan bajingan ini. Dia ingin dia berhenti menjadi sombong dan belajar untuk menjadi rendah hati. Ada banyak orang yang mampu di dunia ini. Kamu bukanlah satu-satunya. Guru Bayrong. Itu seharusnya namanya. Tapi nama novelnya cukup elegan. Mungkinkah ini khusus tentang kehidupan sekolah? Apakah ini tentang ikatan antara siswa dan guru? Atau tentang kisah mengharukan tentang kerja keras seorang guru dalam mendidik seorang murid? Atau mungkin tentang perjuangan sekolah di tempat kerja? Tapi saya tidak berharap orang ini begitu sentimental. Dia sebenarnya mulai menulis novel sastra. Bahkan jika itu hanya sekilas, dengan visi dinamis yang kuat dari Jiang Yaru dan kultivasi seni bela diri yang mendalam, dia masih dapat mengingat isi halaman dalam sekejap. Tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Berpikir sampai di sini, dia menatap tajam ke arah Xiaoping dan kembali ke tempat duduknya. Dia akhirnya pergi. Melihat bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini, Xiaoping juga menghela nafas lega. 19. Malam, Kamar Tidur Sebuah halaman web diproyeksikan di udara. Xiaoping sedang duduk di tempat tidur, dan halaman ini mencantumkan serangkaian suplemen, daging monster, dan ramuan berharga. Tiga hari kemudian, kompetisi pertarungan sekolah akan dimulai. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan lapisan keempat, dia mungkin tidak akan bisa masuk sepuluh besar sekolah. Meskipun Siong Batian adalah pengganggu sekolah dan kuat, dia hanya berada di lapisan kelima. Dia tidak bisa berada di peringkat sepuluh besar sekolah sama sekali. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-6 dan ke-7 di sekolah tersebut, yang jauh lebih kuat dari Siong Batian. Menurut kultifasi lapisan keempat Xiaoping saat ini, masih relatif sulit untuk masuk sepuluh besar sekolah, jadi dia harus memperkuat kultifasinya agar menonjol di antara banyak siswa. Ramuan emas Xiaoping melihat semacam ramuan kehidupan yang diperkenalkan di halaman itu. Ramuan emas ini dibuat dari hati puluhan monster seperti beruang mengamuk, harimau terbang, serigala unikon, dan puluhan monster lainnya sebagai bahan, ditambah 49 jenis ramuan berharga. Itu disempurnakan setelah prosedur pemrosesan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat berharga dan mengandung energi yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa mengambil ramuan kehidupan seperti itu, bahkan jika Anda naik dari lapisan ke-4 ke lapisan ke-5, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sayangnya, ini adalah obat terlarang. Alasan mengapa itu terdaftar sebagai obat terlarang adalah karena energi yang terkandung dalam ramuan emas terlalu keras. Itu memiliki kekuatan harimau atau serigala. Jika seseorang dengan kekuatan yang tidak mencukupi menyuntikkan ramuan emas ini, mereka akan segera meledak dari energi dan meledak berkeping-keping. Oleh karena itu, orang yang ingin membeli ramuan emas harus berada di atas lapisan ke-7 seni bela diri. Mereka yang belum mencapai ranah seni bela diri ini tidak dapat membelinya. Ini telah dilarang keras oleh hukum federal. Ramuan emas, ini adalah hal yang paling cocok untukku. Mata siaping berkedip. Bagi orang biasa, ramuan emas ini terlalu kejam. Mereka yang belum mencapai lapisan ke-7 seni bela diri akan mati jika mereka mengambilnya. Tapi dia berbeda. Dia mengolah seni abadi yang murni dan bahkan bisa menjinakkan energi kekerasan seperti esensi matahari. Energi ramuan emas belaka bukanlah apa-apa. Dapat dikatakan bahwa jika dia ingin maju ke lapisan ke-5 seni bela diri sesegera mungkin, ramuan emas ini adalah pilihan yang paling cocok. Sayangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk membelinya untuk saat ini. Sepertinya tidak ada cara untuk membelinya dari cara biasa. Aku hanya bisa pergi ke pasar gelap. Siaping menatap halaman itu. Seorang pengusaha pernah mengatakan bahwa hal yang paling menguntungkan adalah menjual barang terlarang. Semakin dilarang, semakin menguntungkan, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Semuanya demi koin federal, jadi ramuan emas masih beredar di pasar. Namun, jika dia ingin membelinya, dia hanya bisa pergi ke pasar gelap. Kota Bulan Hitam. Siaping mengklik postingan yang memperkenalkan kota tersebut. Ini adalah kota dunia bawah tanah yang paling terkenal di distrik Yangsu. Perpaduan yang baik dan buruk, dengan banyak bar dan kasino. Geng yang tak terhitung jumlahnya tinggal di kota ini. Di kota ini, pengkhianatan, perkelahian, narkoba, darah, dan kematian adalah hal biasa. Ada juga banyak manfaat yang bisa diperoleh di sini. Barang terlarang, senjata terlarang, daging monster, pil obat, ramuan roh, teknik seni bela diri, dan sebagainya semuanya bisa diperdagangkan. Tidak ada hambatan untuk masuk. Selama seseorang memiliki uang, seseorang dapat membeli apapun yang mereka inginkan di sini. Ini surga, tapi juga neraka. Ini adalah tempat berkumpulnya kekayaan, tetapi juga merupakan surga bagi kejahatan. Orang jahat yang tak terhitung jumlahnya tinggal di tempat ini. Orang baik tidak boleh datang ke sini, atau mereka akan menyesalinya seumur hidup. Dia juga tidak tahu mengapa pemerintah federal membiarkan kota kriminal seperti itu ada secara terbuka. Mungkin ada beberapa transaksi yang tidak diketahui yang terlibat, tapi bagaimanapun juga, keberadaan adalah alasan. Tapi ramuan emas terlalu mahal. Harganya sebenarnya 500 ribu koin federal. Ini perampokan. Siapin melihat harganya dan sedikit tercengang. Konsep seperti apa 500 ribu koin federal itu? Untuk orang kelas menengah seperti orang tuanya, butuh waktu 7 tahun untuk membelinya bahkan jika dia tidak makan atau minum. Ini sudah menjadi uang muka untuk sebuah rumah. Tapi ini hanya ramuan. Dari sini, bisa dilihat betapa menguntungkannya industri ini. Jika dia tidak mendapatkan banyak uang dari menulis novel, dia bahkan tidak berhak membelinya. Dia hanya akan bisa menonton. Sepertinya saya perlu menghubungi editor Mengfei dan melihat apakah saya bisa mendapatkan uang di muka. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membelinya. Mata Xiaoping berkilat. Dia segera menghubungi editor Mengfei melalui komunikatornya dan mengatakan kepadanya secara rincin bahwa dia ingin mendapatkan royalti terlebih dahulu. Sepuluh menit kemudian, editor Mengfei menjawab, awalnya, ini tidak sesuai dengan aturan karena perusahaan memiliki peraturannya sendiri. Royalti hanya dapat dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulan. Lagi pula, ada kebutuhan untuk membayar pajak dan sebagainya membayar di muka sangat merepotkan dan akan mempengaruhi rangkaian prosedur perusahaan. Tapi saya sudah membicarakannya dengan pemimpin redaksi dan staf keuangan perusahaan. Anda juga memiliki kesulitan sendiri, jadi kami akan memperlakukannya sebagai kasus khusus. Kami dapat memberi Anda 1 juta koin federal di muka dan sisanya akan dihitung bulan depan. Tapi jangan lakukan itu lagi. Itu memang kasus khusus. Faktanya, jika novel Xiaoping tidak tiba-tiba menjadi populer dan menjadi karya fenomenal dengan masa depan tanpa batas, pihak lain mungkin bahkan tidak mau memperhatikan permintaannya. Namun demi mempertahankan penulis fenomenal ini, Xiaoping, mereka rela memberikan sedikit kemudahan. Ini adalah hak istimewa. Terima kasih. Xiaoping juga tahu bahwa permintaannya sedikit tidak masuk akal, tetapi untuk membeli ramuan emas, dia hanya bisa melakukan ini. Guru Black-Harted Wolf, kapan karyamu selanjutnya akan diterbitkan? Editor Mengfei bertanya dengan tidak sabar, karena novel guru Bayrong ini benar-benar terlalu populer. Pagi ini sudah lebih dari 200 ribu orang yang membeli buku ini, tapi malam hari sudah lebih dari 300 ribu orang. Peningkatan semacam ini sangat menakutkan. Setidaknya 6 hingga 7 juta koin federal telah terjual, dan ini baru permulaan. Mungkin pada saat kegemaran ini berakhir, akan sangat mudah untuk mencapai penjualan 10 juta eksemplar. Jika dia terus menulis novel berikutnya, memanfaatkan momentum ini, pasti akan terus populer. Bagi pinguin, ini juga merupakan peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Secara pribadi, Mengfei juga ingin melihat lebih banyak karya yang luar biasa. Dia sangat menantikannya. Saya tidak punya inspirasi saat ini, mungkin setidaknya sebulan kemudian. Kata Xiaoping, keuntungan buku ini belum maksimal, dan dia tidak terburu-buru menerbitkan novel kedua. Baik. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu maha karya guru Black-Harted Wolf selanjutnya. Meskipun editor Mengfei merasa sangat disayangkan, dia juga tahu bahwa menulis novel tidak bisa langsung ditulis. Ini membutuhkan inspirasi. Dengan pukulan, keduanya mengakhiri komunikasi. Besok adalah hari Jumat, Lusa, dan Lusa adalah hari Sabtu dan Minggu Planet. Aku dapat memanfaatkan Jumat malam untuk berangkat ke kota Black Moon dan membeli ramuan emas. Xiaoping memikirkan rencana untuk dua hari ke depan. Ding. Saat ini, ponselnya menerima pesan. Xiaoping meliriknya dan berkata, akun Anda telah ditransfer satu juta koin federal. Silakan periksa. Keesokan paginya, Xiaoping pergi ke sekolah. Baru saja dia akan memasuki ruang kelas, dia langsung dihentikan oleh seseorang. Dia berbalik dan melihat Jiang Yaru memelototinya dengan mata penuh amarah, seolah dia ingin membunuh seseorang. Xiaoping. Dua puluh. Selamat pagi. Xiaoping menyapanya. Dia merasa sedikit aneh. Mengapa Jiang Yaru terlihat sangat marah? Mungkinkah dia sedang menstruasi? Dia mendengar bahwa selama periode ini, emosi wanita agak berubah-ubah dan tidak boleh diprovokasi begitu saja. Bagus pantatku. Seperti yang diharapkan, suasana hati Jiang Yaru sangat buruk. Dia bahkan memiliki sepasang mata panda, seolah-olah dia tidak tidur sepanjang malam. Dia mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kemarahan, dan wajahnya yang cantik dan lembut memerah. Kamu, Bajingan, apa yang kamu tunjukkan padaku? Bagaimana kamu bisa menulis novel yang tidak tahu malu seperti itu? Dia akan menjadi gila. Tadi malam, dia pergi ke Pinguin untuk mencari novel ini dan bahkan menghabiskan 25 dolar federal untuk membelinya. Dia ingin membaca dari awal sampai akhir apa yang telah ditulis orang ini. Dia sebenarnya sangat sombong. Pagi ini, dia bahkan memasang ekspresi yang memandang rendah dirinya. Siapa sangka dari chapter pertama, isinya agak tidak normal. Itu bukan novel sekolah, novel tempat kerja, atau novel sastra. Itu sebenarnya adalah novel erotis yang tak tahu malu. Sebagai siswa terbaik, dan dengan prestasi akademik yang luar biasa, dia telah membaca banyak buku. Secara alami, dia tahu apa itu novel erotis. Sejujurnya, Jiang Yaru tidak memiliki prasangka buruk terhadap novel semacam ini. Dia berpikir bahwa keberadaannya masuk akal. Meskipun dia tidak suka membaca novel semacam ini, dia tidak akan menghentikan orang lain untuk membacanya. Masalahnya adalah membacanya adalah satu hal, dan menulisnya adalah hal lain. Bisakah Anda bayangkan, bajingan Siaping ini hanya seorang siswa sekolah menengah, baru berusia 18 tahun. Itu adalah masa muda yang tidak bersalah, seperti selembar kertas putih. Tapi orang ini benar-benar menulis novel yang tidak tahu malu. Apa yang terjadi di kepalanya? Apakah ini pikiran kotor di hati seorang pria? Dia juga tahu bahwa hati pria itu kotor, tetapi rata-rata pria hanya akan memikirkannya di dalam hatinya dan tidak akan menunjukkannya. Tapi Siaping yang tak tahu malu ini berbeda. Dia adalah binatang buas. Dia benar-benar mengubah pemikirannya menjadi tindakan, menulisnya, dan bahkan menerbitkannya di internet untuk dilihat oleh banyak pembaca. Perilaku seperti ini terlalu mengerikan. Kapan Siaping menjadi pria yang tidak tahu malu dan cabul? Dalam beberapa tahun, mungkin dia akan memulai jalan kejahatan. Kau membaca novelku? Siaping sedikit terkejut. Dia tidak berharap Jiang Yaru benar-benar berlari untuk membacanya. Melihat penampilannya, itu tidak sesederhana pandangan biasa. Sepertinya dia telah membacanya dari awal hingga akhir secara mendetail. Benar, aku menontonnya dari awal sampai akhir. Wajah Jiang Yaru memerah saat dia menatap Siaping. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Awalnya, dia menolak novel tak tahu malu seperti itu. Dalam hatinya, dia telah mengkritiknya. Apa hebatnya novel semacam itu? Jika Anda ingin membaca novel semacam itu, Anda sebaiknya menonton film. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa novel ini ditulis dengan sangat baik sehingga menarik perhatiannya begitu cepat? Dia merasa bahwa dia tidak bisa berhenti dan benar-benar asyik di dalamnya. Seolah-olah emosi pahlawan wanita Bayrong, perjuangan batinnya, kelemahan dan ketidakberdayaannya, dan kekuatannya semuanya ditampilkan di depannya. Sepertinya dia dipermainkan oleh pria yang berbeda, tetapi kenyataannya, bukankah dia berurusan dengan pria yang berbeda dan bermain dengan pria lain? Selain itu, urayannya sangat indah dan jelas. Bagaimana menurutmu? Siaping sangat tertarik dengan hal ini. Awalnya ia mengira novel semacam ini hanya dibaca oleh pria, namun nyatanya banyak wanita yang suka membacanya. Bahkan, wanita tampaknya lebih tertarik pada hal itu daripada pria. Sama sekali tidak bagus. Mengerikan? Sangat mengerikan. Novel ini benar-benar mengungkapkan pikiran kotor di hatimu. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, maka kamu akan menjadi penjahat dan pasti akan ditangkap oleh polisi. Jiang Yaru memelototi Siaping, wajahnya memerah. Faktanya, karena dia begadang semalaman membaca novel ini, dia memiliki sepasang mata panda hari ini. Isi novel itu terlalu merangsang untuk seorang gadis murni seperti dia. Seolah-olah dia belum lulus sekolah dasar dan harus mengikuti ujian universitas. Itu terlalu sulit, dan dia langsung dipukuli. Sulit membayangkan bagaimana bajingan ini muncul dengan plot yang begitu realistis. Sulit untuk menulis sesuatu seperti ini tanpa mengalaminya. Mungkinkah bajingan ini terlihat seperti tidak beruntung dengan wanita di permukaan, tetapi sebenarnya ahli dalam mempermainkan wanita. Pada usia 12 tahun, dia sudah menginjakan kaki di beberapa perahu. Pada usia 15 tahun, dia sudah membawa wanita ke hotel. Pada usia 18 tahun, dia sudah mencapai alam melewati 10 ribu bunga, tidak meninggalkan satu daun pun di tubuhnya. Jiang Yaru tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Dia menatap Siaping dengan wajah penuh kecurigaan. Bahkan jika dia dan Siaping adalah teman masa kecil, masih banyak hal yang dia tidak mengerti tentangnya. Misalnya, ketika Siaping telah maju ke lapisan keempat murid bela diri. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Mengerikan. Siaping mengangkat alisnya, sepertinya kamu masih belum memahaminya. Kurasa hanya pria yang bisa memahaminya. Siapa yang tidak mengerti? Mendengar ini, Jiang Yaru langsung menjadi marah. Aku memberitahumu, ini tidak istimewa. Yang disebut seni berasal dari kehidupan, dan lebih tinggi dari kehidupan. Tunggu, berasal dari kehidupan. Jiang Yaru terkejut. Dia sepertinya memikirkan hal yang sangat menakutkan. Karena toko utama cerita itu sepertinya adalah gurunya, dan gurunya, Kyuk Su, sangat cantik. Meskipun sebagai seorang wanita dia sangat enggan, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Kyuk Su cantik dan memiliki sosok yang berapi-api. Tubuhnya dipenuhi aura wanita dewasa. Ada banyak pengejar di sekolah. Bahkan beberapa siswa di sekolah naksir padanya. Bahkan dia, sebagai seorang wanita, sangat menantikan untuk bertemu dengan gurunya. Dan siaping menyukai Kyuk Su juga merupakan hal yang sangat normal. Mungkinkah karena dia terlalu menyukai Kyuk Su, itu berkembang ke tingkat yang mesum, dan dia tidak bisa melampiaskannya di dunia nyata, jadi dia menulis novel ini. Nama karakter utama juga tampaknya memiliki hubungan yang hebat. Bai adalah Sue, dan Rong sebenarnya adalah Hibiskus. Bunga kembang sepatu hanya mekar di musim gugur. Ketika kedua kata ini disatukan, bukankah itu berarti Kyuk Su? Ya Tuhan, ini terlalu banyak binatang buas. Untuk benar-benar memiliki pemikiran yang tidak benar tentang gurunya. Pantas saja guru cantik ini menikah lagi dengan muridnya di akhir novel. Jadi itu semua karena ini. Jika Kyuk Su tahu tentang ini, dan tahu bahwa muridnya menulis novel hanya karena dia menyukainya, dia mungkin akan menjadi gila. Dia juga melihat jumlah hits dari novel tersebut. Tampaknya lebih dari seratus juta. Itu sangat populer. Entah berapa banyak orang di internet yang sudah membaca novel ini. Bis, aku tidak mengira kamu orang seperti ini. Aku benar-benar salah menilaimu. Jika masalah ini diketahui oleh guru, apa yang akan terjadi? Bisakah kamu bertanggung jawab? Jiang Yaru memelototi Xiaoping. Tanggung jawab, Xiaoping mengedipkan matanya. Dia tidak mengerti kata-kata Jiang Yaru. Dia hanya ingin menulis novel untuk menghasilkan uang. Kenapa dia harus bertanggung jawab?